Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP mengungkapkan bahwa tiga ketumpar pol anggota KPP telah menyerahkan keputusan penentuan Bacawa Pres kepada Anies Baswedan. Hal itu disampaikan oleh anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, pada Rabu 21 Juni 2023. Ketiganya adalah Ketum Nasdim Suryapalo, Ketum Demokrat Ahaye, dan Presiden PKS Ahmad Syyaiku. Sudirman menyampaikan bahwa Anies telah membahas nama pendampingnya pada pemilu 2024 kepada ketiga ketum itu sebelum dirinya bertolak ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Sudirman mengakui adanya perbedaan pendapat, namun menurutnya itu adalah sesuatu yang wajar dan harus dikelola dengan baik. Meski menyatakan Anies telah mengantongi nama Bacawa Pres, namun Sudirman enggan menyebutkan ciri-ciri figur pendamping Bacawa Pres KPP itu. Sudirman menambahkan proses deklarasi Bacawa Pres kemungkinan akan dilakukan setelah Anies menunaikan ibadah haji. Anies pun sempat berpesan kepada Tim 8 KPP untuk tak lagi membicarakan Bacawa Pres dan segera mempersiapkan berbagai teknik pemenangan. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya sempat menyatakan bahwa deklarasi Bacawa Pres paling lambat dilakukan pada 16 Juli 2023. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya sempat menyatakan bahwa deklarasi Bacawa Pres yang berharga maju.